assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan syarifah elektronik teknisi perelatan elektronik dan tutorial pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti flyback pada TV tabung supaya aman dari sengatan tegangan tinggi dari keluaran tegangan yang dihasilkan oleh sisa flyback atau dari flyback dari kop flyback ini namun sebelum saya melanjutkan video tutorialnya bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe silahkan tekan tombol subscribe like share dan komen dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video tutorial terbaru dari syarifah elektronik baik sekarang saya akan memulai video tutorialnya jadi untuk mengganti sebuah flyback pada televisi tabung dan biasanya ini pertama-teman ya TV harus dalam keadaan mati dan stop kontak sudah dicabut dari tegangan listrik AC PLN 220 volt AC kemudian setelah TV dimatikan biasanya pada kop flyback ini masih menyimpan tegangan ya jadi walaupun si tegangan sisa ini juga sangat mengagetkan ya badan kaget ini juga membahayakan kita ya kalau kita tidak hati-hati nah supaya tegangan sisa di bagian kop flyback ini habis maka kita harus mensotkan dengan ground yang ada di tabung ya nah bagaimana cara mensotkan dengan ground di tabung ya pertama-tama silahkan siapkan satu helai kabel ya satu helai kabel boleh dibuat seperti ini ya atau dibuat carut buaya ya di yang sebelah sini dan sebelah ini menggunakan kabel biasa boleh yang sudah dikupas sehingga kelihatan kawat tembaganya ya ini saya menggunakan colokan bekas multitester ya atau prop jadi untuk bagian ujung yang ini saya taruh di ground tabung seperti ini saya sisipkan lalu kemudian yang bagian ujung ini kita masukkan di bagian kop flyback yang berada di dalam ya kita buka seperti ini kemudian kita masukkan ya kita masukkan sehingga mengenai kawat cantolan ya atau klip bagian pengunci lubang tabung seperti ini ya jadi setelah ditempelkan seperti ini maka sisa tegangan yang terdapat pada kelop kop flyback akan habis ya dan setelah ini maka aman untuk kita pegang atau kita lepaskan ya sekarang baru kita lepaskan kopnya jadi aman untuk kita pegang ya oke seperti ini dan jika belum kita shot kan biasanya ini masih menyimpan tegangan yang membahayakan ya oke sekarang coba saya pegang ya aman ya aman ya jadi setelah kita lepas seperti ini kita shot kan baru kita melepaskan kaki-kaki flyback yang ada di PCB ya oke oke sekarang saya balik untuk melepaskan kaki-kaki flybacknya saya akan balik mesinnya karena flyback ini kebetulan sudah rusak ya dan rusaknya ini mengalami kebocoran pada bodinya dan saya tampil ini sudah tidak bisa lagi maka saya akan melakukan penggantian flybacknya kita sedot menggunakan atractor ya dan solder untuk melepaskan timah-timah yang berada di kaki-kaki flyback ini seakan penyedotannya sampai benar-benar bersih ya sehingga kaki-kakinya bisa digerak-gerakan agar supaya tidak merusak jalurnya ya kalau terlalu kita paksa sedangkan timahnya belum habis oke setelah yakin semua kaki-kaki dan berada di pada flyback ini bersih ya kita lepaskan dan disini ada pengunci dari plastik ya atau atom satu dua tiga ini kita masukkan ya kita tekan ke arah masuk jika masih ada yang dirasa berat kita bisa bantu menggunakan solder lagi ya oke sudah keluar ya sudah terlepas flybacknya kemudian kita balik saja ya kita balik dulu ini flybacknya yang sudah terlepas kemudian kita lepaskan juga untuk kabel yang satu yang menuju ke ke screen ya screen yang menuju ke RGB pada tabung ya di sini untuk screennya yang menuju ke PCB kemudian satu kabel lagi dari flyback yang menuju ke fokus ya nah untuk melepaskan soket fokus ini kita tekan ya kita masukkan kemudian sebuah jarum ya boleh jarum penitip boleh jarum dari kancing kait ya kita masukkan di lubang ini ya lubang penguncinya kita tekan kemudian kita tarik seperti ini ya biar mudah oke jadi penguncinya di sebelah sampingnya jadi untuk soket tabung ini berbeda-beda ya ada yang di luar cuma ditekan di luar ada yang seperti ini di dalam ya oke flyback sudah bisa kita ambil semua ya sebentar jadi nanti kita tinggal lakukan penggantian ya jadi demikian teman-teman ya cara mengambil flyback yang aman ya dan tidak beresiko membahayakan jiwa raga kita semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati